Halo teman-teman semuanya kali ini Tete akan share kue tradisional yaitu kue cincin atau kue ali agrem pertama kalian harus siapkan gula merah terus 1 gelas air dan masukkan gula merah tadi yang sudah diiris-iris campurkan dengan air kemudian ini kita masak sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih dan sampai gula merahnya itu larut nah ini selama memasaknya kalian harus aduk-aduk ya kalau udah seperti ini teksturnya kemudian selanjutnya kalian tambahkan vanili bubuk ya oke langsung aja setelah itu kalian aduk sampai benar-benar tercampur rata setelah kalian pastikan vanili bubuknya tercampur rata dengan baik kemudian sudah mengental seperti ini langsung aja matikan apinya baru deh masukkan bahan utamanya yaitu tepung beras aduk-aduk masukkan sedikit-sedikit dulu supaya tujuannya lebih tercampur rata oh ya teman-teman untuk tepung beras ini kalian gunakan tepung beras dari gilingan beras langsung ya soalnya berdasarkan pengalaman tetek pernah coba pakai tepung kemasan itu gagal cuma gak tahu juga sih kalau kalian gimana tapi tips dari tetek kalian gunakan tepung beras dari gilingan beras langsung setelah tercampur setelah tercampur dengan baik dan tercampur rata kemudian kita angkat dan ini kita tunggu sampai uap panasnya hilang bentuk kue cincin diatas daun pisang yang udah dioles tipis dengan minyak tujuannya supaya gak nempel dan gampang dibentuknya bulat-bulatkan adonan kita ambil sedikit aja kira-kira sekitar 1 sendok makan kemudian kita pipihkan terus kita lubangi tengahnya dengan menggunakan jari kelingking nah kalau udah dibentuk kayak gini teman-teman langsung aja goreng di minyak yang sudah dipanaskan minyaknya harus banyak ya tujuannya supaya bisa terendam nah ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan dan karena ini bikinnya sendiri dan cepet banget matang ini bisanya cuma satu per satu setelah warnanya kecoklatan dan muncul berkulit gitu langsung diangkat lakukan proses ini sampai adonannya habis nah teman-teman kalian bisa lihat sendirikan hasilnya itu akan cantik kecoklatan ini digoreng sambil dibolak-balik gitu ya teman-teman jadi luarnya itu kecoklatan dan nampak berkulit langsung aja ini kita angkat dan ini dia teman-teman hasilnya kue cintin atau kue ali agrum biasanya ada di tempat hajatan kalau kalian udah pernah cobain belum jangan lupa dicoba ya semoga berhasil dan jangan lupa untuk teks-teks di media sosial kalian dengan hashtag selamat mencoba teman-teman wassalamualaikum jangan lupa berbagi membuat kita bertambah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati